Terima kasih telah menonton Bagia ibu tirinya, karena pada akhirnya ia tidak perlu repot-repot mengurus anak tirinya yang memang tidak pernah diurusnya Karena mulai hari ini ia akan menjadi orang kaya mendadak dengan menjual anak tirinya itu pada konglomerat Bayangan uang 5 miliar itu seperti taburan bunga-bunga yang sengaja dijatuhkan dari atas, berhamburan dengan harum yang semerbak Sedangkan Audrey terus mengusap ujung matanya agar cairan bening itu tidak jatuh membasahi pipinya dan akan merusak riasan di wajahnya Ia terus menegaskan hatinya bahwa semua akan baik-baik saja, hanya satu tahun kan? Begitu hatinya menyemangati langkahnya Setelah satu tahun ia akan membawa adiknya pergi meninggalkan kota kelahiran ayahnya Akan memulai hidup baru dengan uang yang akan didapat setelah berhasil melahirkan keturunan untuk suaminya Rencana itu sudah tersusun rapi di benaknya Biarlah hati ini untuk satu tahun ke depan ia akan menderita Tapi setelahnya ia akan bahagia hidup berdua dengan adiknya Apakah ia tak punya nurani untuk anak yang akan ia lahiran nanti? Tentu saja punya, hanya saja sejak awal dia tahu untuk apa dia menikah dan dia juga sadar tidak ada cinta di dalamnya Ia yakin anak itu akan bahagia bersama keluarga ayahnya Pernikahan akan berlangsung, Audrey duduk di tempat yang tidak jauh dari biakta akan mengucapkan janji suci pernikahan Ia duduk di apit dua orang wanita parubaya, Bibi Loren dan juga Charlotte ibu tirinya Apakah Anda sudah siap? Tanya penghulu pada biakta Biakta yang sejak tadi melamun, tersentak dengan pertanyaan bapak penghulu tersebut Apakah Anda sehat? Wajah Anda terlihat pucat sekali, tanya penghulu itu lagi Ia merasa heran, bukan sekali ini saja ia menikahkan biakta Ini bahkan sudah kali keempat ia menikahkan laki-laki itu dengan wanita yang berbeda Tapi baru hari ini ia terlihat pucat seperti itu Ya, aku sehat Hanya saja aku agak capek karena akhir-akhir ini pekerjaanku sangat banyak Jelas biakta menutupi kegugupannya Ia juga tidak tahu Sejak bertemu dengan Audrey di kantornya waktu itu Biakta sering tak bisa tidur Tidak tahu hal apa yang mengganggunya Akan tetapi ia mendadak mengalami penyakit insomnia Bahkan bayangan penyiksaan masa lalu yang dilakukan ibunya menjadi lebih sering muncul Bahkan saat ia sadar sekalipun Kegugupan yang tak bisa ia tutupi semakin terlihat saat keringat mulai mengalir di keningnya Sehingga ijab kabul harus diulang sampai tiga kali Hanya karena biakta selalu salah mengucapkan nama Audrey Pak penghulu meminta biakta untuk istirahat beberapa saat Untuk menetralisir kegugupannya dan disetujui oleh biakta dan keluarga Bibi Loren mempersilahkan Audrey untuk istirahat juga di sebuah kamar tamu bersama dengan ibu tirinya Setelah itu Bibi Loren menghampiri biakta yang sedang mencari udara segar di halaman belakang rumahnya Bagaimana? Sudah lebih baik? Bibi Loren penepuk pundak biakta Biakta hanya mengangguk dan tersenyum sebagai jawabannya Lakukan dengan hati, bye Bibi yakin semua akan kau lewati dengan mudah Kata Bibi Loren menasehati Biatta diam tidak menanggapi ucapan Bibi Loren Bagaimana melakukannya dengan hati Sedangkan pernikahan ini hanyalah pernikahan saling menguntungkan Bukan pernikahan karena saling mencintai Perasaan Bibi mengatakan dia adalah gadis yang akan mengubah hidupmu nanti Jadi, sekali ini lakukan dengan hatimu Terima dia sebagai istrimu Bukan hanya wanita yang kau bayar untuk melahirkan benihmu Nasihat Bibi Loren panjang lebar Belum ada jawaban dari biakta Ia hanya diam mendengarkan semua ucapan Bibi Loren Hingga seorang pelayan datang dan mengatakan Jika Pak Penghulu memintanya segera kembali dan melakukan ijab kobul lagi Semua orang kembali berkumpul di tempat yang digunakan melakukan ijab kobul Tidak banyak karena hanya mengundang keluarga inti dan dua orang saksi saja Biakta kembali merasakan kegugupan Namun kali ini dia tidak mau kalah Dia harus bisa Kalau tidak pernikahan akan gagal Hingga para saksi mengucapkan kata sah Biakta bernafas lega Akhirnya semua berlalu dan kini Audrey telah sah menjadi istri sementaranya Audrey tak henti meneteskan air mata Bukan air mata bahagia Namun air mata pilu Karena dia sudah berhasil menjual rahimnya kepada laki-laki yang baru saja menyebut namanya Di dalam ijab kobul Rasa sedih dan hina menjalar di hati Audrey Tidak menyangka hanya untuk bertahan hidup ia harus menjual rahimnya sendiri Tuhan, semoga engkau mengampuni aku Gumamnya dalam hati Pak Penghulu meminta kedua pengantin baru itu untuk menyematkan cincin pernikahan Setelah itu Pak Penghulu juga meminta Audrey untuk mencium tangan Biakta sebagai suami Dan minta Biakta mencium kening Audrey sebagai istri Ketika Audrey mencium tangan Biakta Jantung laki-laki itu berdegup kencang Dan ketika ia mencium kening Audrey Jantungnya semakin tak karuan merasakan hangatnya kening gadis itu Biakta pun merasa heran Empat kali is menikahi wanita Baru kali ini ia merasakan hal aneh Bahkan dari pertama melihat gadis ini memang ada yang aneh dengan hatinya Setelah acara pernikahan selesai Bibi Loren meminta Audrey istirahat di kamar Biakta Ia mengantarkan langsung menantunya itu Di saat berada di kamar Bibi Loren menutup pintu kamar dan mengajak Audrey untuk bicara Nak, Bibi tahu kamu melakukan ini karena terdesak perihal ekonomi Tapi, bisakah Bibi meminta sesuatu padamu? Apa itu, B? Tanya Audrey penasaran Gadis itu tahu Meski Biakta terlihat dingin dan arogan Tapi Bibi Loren terlihat baik Ia bersyukur karena mendapatkan mertua yang baik Walaupun tidak tahu sebaik apa wanita di hadapannya ini Ia berharap tidak seperti ibu tirinya yang penuh kepalsuan Sebenarnya dia adalah laki-laki baik Hanya saja hatinya menjadi dingin karena kekerasan fisik di waktu kecil Bibi ingin kamu mencairkan hatinya dengan kelembutan kamu Jika kamu enggan melakukannya demi dia Setidaknya lakukan demi wanita tua ini Bibi Loren berkata sambil berkaca-kaca Membuat Audrey Iba melihatnya Bibi, aku tidak bisa menjanjikan apapun untuk Bibi Audrey meraih kedua tangan Bibi Loren Karena kita sama-sama tahu Seperti apa pernikahan ini sebenarnya Tapi, aku minta restu dari Bibi Agar semua berjalan sebagaimana mestinya Audrey tersenyum di akhir kalimatnya Kamu harapan Bibi, nak Karena Bibi melihat ketulusan di matamu Bibi yakin kamu wanita yang baik Bibi Loren mengusap kedua pundak Audrey Setelah itu ia berpamitan keluar dari kamar Meninggalkan Audrey yang kembali menangisi nasibnya sendiri Sedangkan Biakta berada di ruang kerjanya bersama Bastian Ia menceritakan keanehan yang ia alami sejak bertemu dengan Audrey Bisa jadi itu getaran cinta Kata Bastian menebak-nebak Omong kosong Aku gak percaya hal seperti itu Sangkal Biakta Keduanya berbincang bukan antara direktur dan asistennya Tapi sebagai sahabat Cinta pada pandangan pertama Goda Bastian Ia langsung mendapatkan tatapan membunuh dari Biakta Kalau kau mau naik ambulans Maka teruslah berkata omong kosong di depanku Ancam Biakta yang disambut gelak tawa oleh Bastian Kita lihat saja nanti Jangan terlalu membenci Karena saat kau jatuh cinta Kau akan mempermalukan dirimu sendiri Ucap Bastian sebelum menghilang dari balik pintu Lebih baik kabur duluan sebelum ia benar-benar naik ambulans Dan masuk ruang ICU karena menggoda Biakta yang sudah seperti singa kehilangan mahkota Denting yang berbunyi menyadarkan Audrey dari tidurnya Ternyata ia masih duduk di lantai seperti tadi dan masih mengenakan gaun pernikahannya tadi Gadis itu mengusap sisa air matanya lalu bangkit berdiri Sebenarnya ia akan pergi ke kamar mandi Namun langkahnya terhenti saat terdengar bunyi pintu kamar mandi terbuka Biakta keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambutnya yang basah dengan handuk kecil Laki-laki itu melewati Audrey begitu saja Jangankan bicara sesuatu Bahkan melirik pun tidak Audrey menarik nafasnya dalam untuk mengurangi sesak di dadanya Ia menyadarkan dirinya sendiri bahwa ia tidak perlu tersinggung ataupun sakit hati jika diperlakukan seperti itu Karena ia sadar ini bukan pernikahan sepasang kekasih yang saling mencintai Bahkan untuk merasa menjadi seorang istri seharusnya tidak ia rasakan Karena hakikat dia bukan istri Tapi hanya mesin pencetak anak yang disewa dengan bayaran tinggi Setelah dirasa Biakta sudah menjauh Ia segera pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri 15 menit berlalu akhirnya Audrey selesai dengan urusan mandinya Namun sial, ternyata ia melupakan pakaian gantinya Ia mencari sesuatu yang bisa digunakan keluar dari kamar mandi untuk mengambil pakaian ganti Saat melihat sekeliling kamar mandi yang bahkan lebih luas dari kamarnya di rumah Ia mendapatkan sebuah jubah mandi Walaupun terlihat sangat mini sehingga memperlihatkan setengah pahanya Gadis itu tidak punya pilihan lain Karena handuk yang ia pakai lebih pendek daripada jubah mandi tersebut Cepat ia memakai jubah tersebut Meski setengah pahanya terlihat Setidaknya bagian dadanya tertutup Begitu yang ia pikirkan Sebelum keluar Audrey mengintip sebentar untuk melihat Biakta sedang melakukan apa Ternyata laki-laki itu sedang duduk di sofa sambil fokus dengan kertas-kertas di hadapannya Audrey mengambil kesempatan itu untuk berjalan ke dekat travel bagnya Dengan gerakan cepat tanpa suara Audrey berusaha untuk mendapatkan pakaian gantinya Namun tanpa dia sadari ternyata Biakta memperhatikan setiap gerakan gadis itu Matanya tak berkedip saat melihat bagian kaki Audrey Jantungnya berdetak tak karuan Tanpa ia sadari inti dari tubuhnya pun ikut bereaksi Biakta berdehem untuk mengurangi detak jantungnya yang tidak karuan Sekali lagi ia merasakan keanehan dirinya saat melihat gadis itu Bahkan sekarang inti tubuhnya juga ikut bereaksi hanya karena melihat paham mulus gadis itu Padahal dengan wanita sebelumnya ia harus meminum berbagai pil hanya untuk menaikkan gairahnya Sebenarnya apa yang terjadi dengan diriku? Kenapa tiba-tiba aku menginginkannya? Gumam Biakta dalam hati Audrey yang tidak sadar sudah menjadi pemicu kegelisahan orang lain yang ada di kamar tersebut Berjalan santai menuju kamar mandi setelah mendapatkan apa yang dicarinya Sedangkan Biakta langsung membereskan berkas pekerjaannya dan membawanya kembali ke ruang kerja Saat ia akan menuruni anak tangga Tidak sengaja ia berpapasan dengan Bibi Loren yang akan memanggil mereka untuk makan malam Bye, ada apa denganmu? Tanya Bibi Loren heran Biakta mengernyit mendapatkan pertanyaan aneh dari Bibinya Memangnya ada apa? Aku tidak apa-apa, Bi Wajahmu Hah? Memang kenapa dengan wajahku? Biakta meraba wajahnya sendiri Ia tidak merasa ada yang aneh dengan wajahnya Tapi kenapa Bibi Loren seperti heran begitu Wajahmu merah, apakah kamu sedang demam, nak? Bibi Loren memeriksa suhu tubuh keponakannya dengan punggung tangan yang diletakkan di kening Biakta Tidak panas, ucapnya liri Tiba-tiba Biakta mengingat kejadian sebelum ia keluar dari kamar Jantungnya kembali berdegup kencang Eh, itu, tadi aku nonton film penyiksaan Jadi karena masih terbayang makanya wajahku kayak gini Mungkin efek takut Biakta memberi alasan Memang setiap melihat adegan penyiksaan baik di film atau di kehidupannya nyata Bisa membuat Biakta berteriak histeris Kalau gitu aku ke ruang kerja dulu, ya, Bi Sambung Biakta sambil buru-buru menuruni anak tangga sebelum Bibinya bertanya lagi Setelah kepergian Biakta, Bibi Loren merasa ada yang aneh Kalau memang wajah keponakannya merah seperti kepiting rebus disebabkan menonton film kekerasan Kenapa anak itu tidak menjerit histeris seperti biasanya Namun saat ingin bertanya lagi, Biakta sudah menghilang dari pandangan Bibi Loren Wanita parubaya itu ingin mengejarnya Tapi ia ingat menantunya belum makan Jadi Bibi Loren memutuskan akan bertanya nanti saja Karena ia juga melihat Biakta sepertinya tidak apa-apa Sampai di ruang kerja, Biakta mengutuki gadis yang berada di kamarnya tersebut Sial Kenapa aku bisa begini hanya gara-gara gadis murahan itu Hingga larut malam Biakta tidak keluar lagi dari ruang kerjanya Saat Bibi Loren memanggilnya untuk makan malam hingga berulang kali Namun laki-laki itu tetap tidak mau keluar dengan alasan pekerjaannya terlalu banyak Laki-laki itu hanya meminta pada Bibi Loren agar makan malamnya diantar saja oleh pelayan Kini laki-laki itu sedang sibuk sendiri Tampak ia mondar-mandir di ruang kerjanya sambil berpikir keras untuk mengambil keputusan kembali ke kamarnya saja atau tidur di ruang kerja saja Kenapa jadi aku yang bingung? Itu kan kamarku Harusnya dia yang keluarkan? Baiklah, aku akan mengusirnya Biakta melangkah dengan pasti menuju kamarnya Ia berniat akan berteriak dengan gadis itu dan mengusirnya dari kamar Namun saat membuka pintu ia melihat Audrey yang sudah tertidur pulas di lantai beralaskan kasur tipis Lagi-lagi Biakta disuguhi pemandangan menyejukkan mata serta mendebarkan dada Audrey yang tertidur pulas dengan setelan piyama tidak sadar kalau satu kancing bajunya terlepas hingga membuat asetnya menyembul Sial, apa dia sengaja menggodaku? Tapi, kalau aku melakukannya bukannya wajar saja, untuk itu kan aku menikahinya Biakta sedang bicara pada dirinya sendiri, lupa sudah dengan niatnya tadi kembali kemarnya Ia menggelengkan kepalanya membuang pikiran kotor yang mulai menyerang akal sehatnya Lalu melangkah menuju tempat tidur, ia langsung berbaring dan memejamkan mata Namun bayangan paha mulus dan aset yang menyembul indah menari-nari di dalam pikirannya Membuat ia kembali membuka mata Ada apa denganku sebenarnya? Pertanyaan yang tidak menemukan jawaban terus menemani Biakta sepanjang malam Meski menggantuk ia tidak bisa tidur disebabkan oleh gadis yang sedang bermimpi indah itu Terima kasih terima kasih telah menonton! Terima kasih.